Terima kasih. Mana kemarin kayak ke Patam, Kumpul, Kalimantan Barat kita mengundang, kemudian ke Kalimantan Selatan juga kita mengundang, ke Jaya Timur mengundang, ke sini mengundang untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa mendengar, harus bawah keinginannya seperti apa, kemudian para ulama inginnya seperti apa, ya kira-kira itu. Itu mengapa Bapak dalam beberapa kali dunia kerja selalu mengedepankan soal persatuan, mengedepankan soal persaudaraan? Ya untuk mengingatkan kita, mengingatkan kepada kita semuanya, kadang kalau nggak diingatkan kita sering lupa bahwa negara ini sangat beragam, bahwa negara ini memiliki agama yang berbeda-beda, memiliki suku yang bermacam-macam. Kalau nggak diingatkan bahasa daerah aja, ya kan kemarin, dari Cilacap menuju ke Banyumas beda, Banyumas ke Panjarnegara beda lagi, Panjarnegara ke Wonosopo beda lagi. Beda, ya kan, ini kalau ngikuti kita terus baru ngerti betapa negara ini memang dianugerahi oleh Allah sebuah keberagaman yang amat sangat. Ini lho, pembangunan politik negara itu harus konsisten, menuju kepada penyederhanaan, harus konsisten. Jangan sudah sampai ke sini, kembali lagi ke sini, kapan kita akan politik ke negara ini akan semakin baik, semakin baik. Harus ada konsistensi. Sehingga, ya kita ingin, kalau yang dulu sudah 20, ya kan, masa kita mau kembali ke nol gitu loh. Mestinya kan semakin kesana, semakin konsisten, semakin sederhana gitu. Baik partai politiknya, baik di dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu. Dan saya sudah menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengamal itu. Opsi perpu ini? Oh ini kan belum, ini masih dalam pembahasan kok. Kita ini kan sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di sana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini, atau jangan kepentingan pemilu ini, atau jangan kepentingan pelik beras ini. Tetapi kan kita kan, harusnya kan, visi ke depan kita, politik negara itu harus seperti apa. Yang kita harus menyiapkan itu kan. Pahan belum, ini masih pembahasan kok, kamu jangan manas-manas. Terima kasih Pras Zema ya. Terima kasih Pras Zema. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.